Haraga minyak kelamak kemasan kembali mengikuti haraga ke ekonomian pasar. Distribusi minyak kelamak ke tokoritas di sejumlah wilayah pun kembali normal hingga persediaannya melimpah. Pencabutan subsidi minyak kelamak kemasan oleh pemerintah ini adalah untuk memastikan bila ketersediaan minyak kelamak akan tetap aman. Haraga minyak kelamak kemasan kembali mengikuti haraga keekonomian pasar. Distribusi minyak kelamak ke tokoritas di sejumlah wilayah pun kembali normal hingga persediaannya melimpah. Kabupaten Perdagangan Provinsi Kalimantan, Satangbirah, Saniwetokuni Prima TV, Baisukan, Jumat, 18 Maret 2022 memadahkan pencabutan subsidi minyak kelamak kemasan oleh pemerintah adalah untuk memastikan bila ketersediaan minyak kelamak tetap aman. Warga pun ujar Birhasani harus memahami terkait adanya pencabutan haraga eceran tertinggi minyak kelamak kemasan tersebut sebagai langkah agar minyak kelamak kemasan ketersediaannya tetap aman. Lantara setelah dibelakukannya subsidi minyak kelamak kemasan sempat terjadi kelangkaan dikarenakan sebagian produsen ada yang berhenti beroperasi, terutama pelaku usaha bersekala kecil dikarenakan mengalami kerugian yang cukup besar. Birhasani menyatakan dicabutnya harga eceran tertinggi minyak kelamak kemasan ini membuat pelaku usaha kembali beroperasi wan memproduksi minyak kelamak. Oleh produsen kalau dia memang beli CPO-nya dengan harga tinggi maka wajar dia menjual harga tinggi atau naik harganya tidak mungkinlah disuruh murah. Nah ini ya kemarin ketika pemerintah mengatur dengan HET paling tinggi 14.000 yang mengelus apa? Pelaku usaha produsen karena mereka tidak untung. Nah sehingga para produsen ini terutama produsen-produsen yang skala kecil, skala menengah itu tidak beroperasi. Karena bila mereka mengoperasikan, maka mereka akan merugi. Oleh sebab itu kemarin terjadilah kelangkaan minyak goreng. Karena beberapa pabrik minyak goreng tidak beroperasi. Dengan diberlakukannya sesuai harga mekanisme pasar, maka akan bangkit kembali nanti produsen-produsen pabrik-pabrik minyak goreng ini. Dia akan memproduksi lagi. Kenapa? Karena harganya sudah harga wajar. Di sini negatif ya ada sebenarnya ya. Pemerintah masyarakat boleh memilih berbagai macam minyak goreng. Sesuaikan dengan kemampuan. Ada alternatif. Tidak bisa membeli yang lebih mulai. Ada Portun yang lebih murah. Ada Sevilla yang lebih murah. Kalau mau lebih murah lagi, minyak goreng curah. Yang sudah disubsidi. Jangan memaksakan diri mencari kualitas yang hebat, yang bagus, tetapi mahal. Tentunya ini konsumen diminta harus lebih bijaksana. Pira Sadi menambahkan, walaupun harga minyak lama kemasan sudah dicabut pemerintah, namun kadang semua merek minyak lama kemasan dijual dengan harga tertinggi, sehingga warga bisa membelinya dengan harga nang efisien. Terima kasih telah menonton!